Gila rambutnya, luar biasa Om Andre, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Udah gak ketemu ya, karena 20 tahun ya ketemu kita ya 20 tahun aja yang ketemu ya Jadi hari ini kita bakal mengontek dengan Jelas gak nih? Pake ini dalam modal loh, pake Hari ini kita ngomong dengan seorang Mantan praktis di radio Praktisi radio Praktisi band Manajemen artis juga pernah dia Dan dia juga ada di label juga Pak Kadlir posisinya tuh Dari radio, manajer band Sampai yang menentukan single Produk ya Katakan sulap juga Gimana dong om, ceritain awalnya Lu bisa sampe nyasar ke Bandung tuh gimana sih? Ah ini om Sikat aja, sikat aja ya Dari awal Gue nyari headset dulu Enggak, ada headset dulu Ada dong Masa ARR label internasional gak punya headset Halo Meta Halo Adi Halo Dudi Ada Meta Wiener legin walpa egin semuanya ya Nah gitu tuh Nah gini Nyoba nyoba-nyoba ya Iya Radio kita awal-awal Radio awal-awal Tapi emang for the sake of music Gue tuh terbawa ke Bandung tuh Gara-gara emang gue cinta sama musik Jadi Waktu SMA Gue tuh cuma punya satu Satu impian Impian gue adalah Gue pengen Jadi anggotanya Padiangan Project Waktu itu Wah legend Padiangan ya Masih belum pecah ya Masih Padiangan ya Belum pecah ya Padiangan Project Tahun 92 Ya kan 92, 93 Itu kan lagi Mereka lagi Wah booming-boomingnya Dan menurut gue Edah Bodorannya Gue pisan Gue pisan Gue suka Dan juga gue Fenomenal Zaman dulu Ada Weird Al Yankovic Terus mereka Juga meniru Konsep yang sama Dari seorang Weird Al Yankovic Jadi Buat gue Itu Wah gila Itu Brilliant lah Juga Bisa Lagu-lagu Buat gue Lagu-lagu Yang bukan lagu Bukan lagu yang Gak gue kenal Lagu-lagu itu semua top-top Wah hebat banget ini ya Kok bisa dapet izinnya Gue kan selalu Pikir gitu ini Kok bisa diizinin ya Izin lah Gue dulu belum ngerti Soal musik Soal izin musik Apa segala-segala Tapi Pada saat itu Yang gue inget adalah Gue pengen 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 lah ketemu sama Padiangan Project Terus ya Akhirnya Harus sekolah di Bantai Dimana Ada Padiangan Project Oh iya Itu kan Padiangan Pak Rahyangan Pak Rahyangan Oh iya Udah deh Ibar gue WPTN WPTN-nya Pak Pak Jajaran Terus Swastanya gue Rakyangan Ternyata gue Masuknya swastanya WPTN-nya Gak keterima Udah Yang di ini ya Simbluid ya Simbluid Simbluid Gitu Jadi gue Gue nyasar Karena memang Ya gue pengen itu Pengen ke radio ya Nah ke radio Radio itu Terus Jatuhnya nih Sampingan Sampingan Kalau Padiangan kan Padiangan kan Kalau Padiangan kan Os banget Os nih Os radio Kenapa Itu isinya Mas banget Atau Ardan Gue gak tau Yang gue tau Adalah Pada Gue Jadi di kampus Gue Tiba-tiba Ditawarin Panitia Suruh jadi Panitia Sama Ada Anak Juga Gue kenal Malah justru Kenal anak band Karena mungkin Satu anak Angkatan gue Yang punya gitar Jadi Anak band Eh lu punya gitar Ya kan Zaman dulu Punya gitar Kayaknya lu anak band Padahal mah Punya gitar Belum tentu Jago mainnya Gitu Biasa aja Tapi Kenal yang Anak Yang mana Senior gue Tahun Dua tahun Di atas gue Bilang Eh ini aja Ini suruh jadi Panitia Nah disitu Gue kenal sama Penyiar Ardan Yang namanya Afesa Nah Kalau Pernah lihat fotonya Ntar gue share Kapan-kapan Afesa itu Adalah Kakak kelas gue Di kampus Tapi dia juga Penyiar Ardan juga Pada saat itu Nah Satu Waktu Kita ngurusin Apa Kunjungan perusahaan Dari kampus Gue Urang kan banyak ngomong Ya 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 Pastilah Kalau gak banyak ngomong Gak mau klik ke radio lah Ya Kalau berarti ngomong Lebak gaya Seneng ngomong Lebak gaya Seneng ngomong Nah jadi Pada saat itu Lu Kenapa gak jadi penyiar aja Ditawarin Gue bilang Emang gue bisa Nah ini lu ngomong Ngomong lo Kayaknya Banyak banget Yuk Test aja Cek Pada saat itu Gue disuruh bikin Ini lah Bikin Bikin CV Pas Belum Bikin CV aja Begitu disuruh bikin CV Kasihnya dulu PR-nya Benny Benny Irawan PR-nya Arden Jaman dulu Sekarang jadi Praksis bisnis Di Indonesia Yang lumayan Bisa Ini Exis juga Apalagi di era Covid sekarang Itu tahun 96 Tahun 96 Terus Nah udah mulai training tuh Sama Temen-temen di Arden Ada Siapa ya Nah Lucu nih Di situ ada Indraher Lambang Indraher Lambang Ada Siapa lagi ya Ines Ines Nah Mosidik itu malah di OS Jadi dia gak terima di Arden Oh iya ya Dia di OS Di OS Tahu-tahu Iya Gue gak tahu kenapa Tapi pada saat itu Memang Kan kalau Arden Kan emang gitu Punya Ya natural ya Mungkin Gue gak tahu dulu Jaman dulu Almarhum Mas Mufi Pilih atas 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 apa-apa Ya terus ya Akhirnya gue Masuk Gue training And then ya Berjalan lah Siring berjalannya waktu Siaran Gue punya interest Zaman dulu Karena gue anak band juga Apa? Gue karena gue anak band Waktunya gue ngeband gitu ya Gue nyanyi Gue main gitar Di Arden itu kan gak ada Ini gak ada Di Arden itu kan punya band dulu Sebelum Justru belum Sebelum Apa Arden Boys Ada studio dulu ya Ada studio Jadi kita Kita bisa main gitar Pokoknya ada band yang Isinya penyiar-penyiar Sama Produser lah disitu Dulu belum ada produser Penyiar-penyiar Terus Abis itu Gue ikut aneh ngeband Eh Pas gue ngeband Apa segala Ya Akhirnya memang Tersalurkan lah Gue Gue bermusik di Arden Nah Saat gue tersalurkan bermusik itu Gue kepikiran Untuk bikin Program Arden Indie 7 Itu gue inget banget Oh Historinya Indie 7 Jadi pada saat gue bilang Ke Mas Mufti Mas Mufti gimana Kalau kita bikin aja Nampung demo-demo Yang Yang Disputar Bandung ini Banyak sekali Musisi-musisi yang Berbakat Musisi-musisi yang keren-keren Kenapa kita bikin aja Chart buat mereka Yang punya lagu Masukin aja demonya Terus kita Boleh juga Dulu tuh Memang udah banyak Demo-demo yang masuk Tapi memang Gak ada tempatnya Karena Yang lain kan semuanya Harus ber-label Yang gak ber-label Ini gak ada tempatnya Iya ber-label Tanggal 7 September Bener susah Tanggal 7 September 2000 Tanggal 7 September Tahun Dan 7 Nah itu gue inget banget Itu edisi pertamanya Arden Indie 7 Perdana ya Perdana Kenapa nomor Arkanya ambil 7 lagu Kenapa nomor 7 Gak pernah ada Arden Indie 7 Karena kan sebelumnya Si Arden Persada 7 Terus juga Arden Arden Persada 7 Yang Dulu kan Arden itu Arden Persada Sama Arden To Forty Kalau To Forty Pasti 40 Kalau Arden Persada 7 Ini udah Program yang udah lama Jadi disamain Udah 7 lagu aja Menurut gue juga itu Hitungan yang cukup bagus Pada saat Lo keren lagu 7 lagu Ya kan Itu iklan masih bisa masuk Lo 7 lagu Lo puter ngomong 2 menit Ya kan 5 x 7 35 Ada iklan 4 slot I clear Ada hitungan iklannya juga ya Ada hitungan iklannya juga ya Oh Gue baru tau Iya Ada perma clocknya juga ya Rasanya Itu gak tau Awalnya gimana Tapi itu memang Hitungan yang Wah luar biasa sih Zaman Itu jarang dong Oh sorry gue potong Itu jarang loh Orang ngitung program Program Cari itu Jarang ngitung Durasi 20 30 Penal dia gak ngitung Menurutnya jam itu beragam Dibagi Ya ada apanya Bener nih Seharusnya Beberapa teman Radian juga mengitung Jumlah Jumlah kartu Gak cuman asal banyak Tapi tersampaikannya Bener jamnya gitu Satu jam itu Berapa lagu gitu Bener Bener Gue masih kaget Ada 20 lagu Ada 10 lagu 15 lagu Kan Gue juga mikir Ini kan puternya Habihnya Kuma muternya Berapa detiknya Iya Iya Yang sering makanya Top 40 itu cuman Dikesebutin judulnya Itu banyak banget Sering banget tuh Dulu ya Sebelum era-era rekaman Maksudnya dulu kan Dulu gak pernah direkam Live semua Zaman di Ardan Gak ada yang Program direkam Malah justru dari luar Waktu itu high rock High rock aja yang direkam Yang lain semuanya live Iya Nah itu Ardan Indi 7 sendiri Buat gue Pada akhirnya Berkoneksi lah Dengan Nakan-Nakan di Bandung Zaman itu ada Wong Iya Siapa lagi Yang lo inget Yang lo inget Pertama muncul Yang muncul di Indi 7 Siapa tuh om Yang Jadi Yang jadi Yang jadi Oh Wong Itu Ardan Indi 7 Jadi Dia adalah Jawarannya Ardan Indi Pertama Dulu ada juga Ben namanya Nasi putih setengah Itu isinya Personel-personel Laluna Iya Itu Nasi putih setengah Terus Ya justru bukan Belum manik Vokalist masih cowok Gak siapa Terus cafe-in Nah cafe-in juga Ardan Indi 7 Oh cafe-in juga dari Iya Cafe-in Terus Sehadinya Ada Wong cafe-in Fable Fable Fable-nya Temi ya Iya Itu juga Iya Temi ya Tadi ya dia Not Indo-Indi Indo-Indinya Prambors ya kan Nah tapi Di Ardan Pertama Ya karena emang Temi Senior gue di kampus dulu Bagus juga ya Di kampus Di kampus Ya maksudnya Temen main gue sama Gue sama Temi Temen main emang Dari jaman Dari jaman di kampus Satu geng lah Nah terus Dia punya Materi Masukin juga Gitu Pada saat itu Memang Gila ya Maksudnya di Ardan Indi 7 Itu banyak banget Dari Wong Cafe-in Fable Laluna juga sempet ya Laluna Laluna enggak Laluna itu Bukan Laluna ya Tapi nasi putih setengahnya Oh nasi putihnya Gila Sampai itu Akhirnya pada jadi semua ya Si Wong Sepet recording juga Kampain Dengan album hijaunya Jadi-jadi semua gitu ya Oh dikta juga ya Dikta itu KKSK itu Nomor 1 di Ardan Berminggu-minggu tuh Oh iya Tau dikta Itu-itu-itu Emang Khas banget sih musiknya tuh Dan gue sih ngeliatnya Indi 7 itu Ternyata Nggak cuman musik yang Biasanya kan Kalau Indi kan Wah gitu ya Gimana gitu Idealis Musik-musik bisa dinikmati gitu Betul Jadi Apa ya Paradigmanya jaman dulu itu Indi ya Lo harus Pure Saturday Terus Indi itu Moka Ya kan Bener Bener Tapi Di sisi lain Tidak menutup kemungkinan juga Banyak loh Sebenernya musik Musik itu Dia pop Gitu Ya tetep aja Biar Kita kasih tempat aja Disitu Ayo kita ngarariung lah Ardan ini 7 jadi guyup Gitu Jadi guyup Isinya Akhirnya dulu ada satu band Namanya Unik Isinya band unik Ini bandnya punk gitu Isi band unik ini adalah Dramernya Coklat Zaman itu ya Dramernya Coklat Sama Gitar C Coklat Edwin sama Ertin Gitu Jadi ya Dari situ bergulir lah Dari Dari Zaman Ardan itu Di Ardan itu juga Mulailah gue kenal-kenal Dengan beberapa orang Dan juga Berkenal sama Ya Orang-orang label juga Pada jaman itu Pada jaman tahun 97 Pertama kali label Internasional Jadi PM Open ya Iya Open di Indonesia Mulai open Mulai open Ya that's why Pada saat itu Akhirnya Terbentuk lah Networking Networking Di industri Oh ya Label-label Seiring berjalannya waktu Tahun 97 tuh pot Abis tahun 97 Tahun 2000 Eh tahun 99 Gue Didatengin sama si Edwin Sama Ervin Waktu itu Ervin Ervin Coklat Iya Najak anak-anak coklat Yang lain Ikan Terus Ronnie Sama Robert Waktu itu Robert Drain Sekarang Nah Mereka Nyari Nyari orang Yang Lu bisa gak jadi Manager Karena Salah satu syarat Untuk bisa Masuk label Itu mereka harus Punya manager Nah mereka mungkin Gak tau tari orang lain Lagi Bingungnya Orang lain Capa lagi Yaudah Dateng aja lah Coba aja tuh Si Andre Yang ada di Arden tuh Yaudah Abis itu Gue Nanya Kita butuh Manager Lu mau gak jadi Manager Waduh jadi Manager Gue sih Baru tau Sedikit gitu Apa yang gue bisa Lakukan buat jadi Manager Yaudah lah Ayolah Cobain aja Karena kita Diharuskan Punya manager Jadi lucunya Sebenernya Jadi Kalau lo nanti Ada fotonya Edwin tuh kemarin Baru posting Satu foto Di Instagram Dia ya Edwin Coklat Itu foto Di Apa Di Gambir Itu Adalah Foto dimana Pertama kali Gue sama Anak-anak Coklat itu Dateng ke Jakarta Untuk ke Dua label Bukan Satu label Jadi Nahorin demo ya Bukan nahorin demo Justru Ini kan Coklat tahun 98 Sebenernya Mau di link Coklat itu Tahun 98 Itu udah pernah Sudah pernah Dia Punya Kompilasi Kompilasi Nah Mau diterusin Atau dia mau Cabut Dari Sony Waktu itu Karena kan Kompilasi Indie Itu kan Sebenernya Sony Nah cuman Ya ya Sony Ada label lain Yang menawarkan Menawarkan Coklat Untuk Ayo lo Di label gue aja deh Ada dealnya Gini Gini Nah mereka Butuh Manager Dan gue Disitu Tanpa pengalaman Sebagai Manager Mencerna Apa yang dimaksud Apa yang Apa yang Kira-kira Dibutuin Itu gue Tak bayang Tapi karena kita Anak radio Ya Kurang Ngerti Jadi yaudah Kita ngomong aja Jadi ya pada saat Pada saat itu Akhirnya Orang kayak Ah coba Ini aja lah Apa Gimana sih Sebenernya Itu datang Kesana gue juga Belum ada Omongan apa-apa Ya akhirnya Mengalir Gak lama kemudian Tidak lama kemudian Ada Ada hal yang Yang gue Jadi ingat Ini jadi pengalaman gue Pertama bahwa Sebenernya Sebenernya Ya Kita harus Bener-bener Baca kontrak Supaya apa Kita tahu Apa yang Langkah apa yang Harus kita ambil Pada saat kita Mau sign Atau mau Melakukan Aktifitas bisnis Apapun di musik Itu Jadi ya Tahun Tahun 1999 Tahun 1999 Dan akhirnya Akhirnya lu Milihnya tetap di Sony Kan Pak Ian ya Iya Bukan milihnya tetap di Sony Kenapa Tapi mau gak Tetap di Sony Karena Di kontrak itu Di kontrak Sekarang Ada yang tahu kontrak Gue pun juga Bukan yang menandatangi kontraknya Pada saat itu Yang di Apa Ada yang namanya Hak opsi Gitu Ada hak opsi Dimana Hak opsi pertama adalah Hak opsi pertama Diberikan kepada Label yang merekam Yang kontrak Di awal Jadi Memang Memang harus Diberikan itu dulu Diberikan hak opsi itu dulu Nah kalau emang Labelnya Silahkan Yang lain Karena Beberapa Dulusan jeblon Indite pun Akhirnya ditarik sama Label itu Sama label yang Semuanya jadi Semuanya jadi Tapi ada yang Gak tahu kemana Rata-rata jadilah Rata-rata jadilah Angkatan di album itu kan Ada coklat Ada padi Kalau gak salah ya Ada 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 Sobat Wong Sobat Terus apa lagi ya Ada coklat Pak Haji Wong Table Cafein Cafein Min Min Ya ada Min Terus ada Layang Ada soda Layang Soda Min Soda Soda gue tahu Gue lupa lagunya soda Tapi gue tahu Soda lupa lagi lagunya Tapi gue tahu Oh opus Opus Nah opus nih Opus tuh gue masih mahasispa Apa Kontekan juga sama si Anton Opus sama satu lagi siapa ya Gue jadi lupanya Cafein Apakah setelah lagi lupa deh Gitu Dan jangan-jangan kan Kalau Sony kan Top 10 indie kan Jadi Sudah di R dan indie 7 kali ya Tambahin 3 Jadi 10 Ya memang Emang isinya Pada saat itu Gue inget banget Apa Pak Yan Sebagai Senior INR Di zaman itu Memang Beliatnya itu Luar biasa Semua MD MD Radio Kenal dia Dia datang ke MD MD Radio Yang ada di Di kota-kota Tersebut ya Jakarta Bandung Surabaya Bukja Ayo Ada gak materi Yang bisa kita angkat Ayo kita kerjasama bareng Yang pada akhirnya Gue kalau gak salah Dia kerjasama sama Gero Nimo Waktu itu Ya Gero Nimo Gero Nimo tuh yang bikin Ada jikustik juga Jikustik Sela juga Lu gak salah tuh Persis Iya ya kan Sela kan dari Gero Nimo juga Gero Nimo di kustik juga Dari situ juga Dan emang akarnya dulu tuh Emang dari radio juga Beberapa musisi Ambil dari lewat radio juga Karena memang Zaman dulu Radio adalah The primary source Untuk mendengarkan musik Betul Betul Itu Nah kalau sekarang Radionya juga Kadang masih ada sih Beberapa yang seperti itu Tapi Ada juga beberapa radio Yang ngeliat Potokannya ke lain Data lain Yang itu menurut gue Agak kehilangan arah sih Menurut gue Gak pende Kalau Memang ya Seiring perkembangan zaman Perilaku manusia Juga Gak bisa Gak bisa dikumpirin Kalau Kalau Semua juga harus berubah Radionya juga harus berubah Gak bisa Gak bisa lagi Mempunyai Apa ya Mempunyai Patem Yang Masih yang sama Dengan 5 tahun Bahkan 10 tahun yang lalu Itu udah harus ditinggalin Sekarang sudah menjadi Apa ya Digital activation Part of digital activity Harusnya Community Boleh Community for service Harusnya Ngikutin Tapi Benang merahnya Tetap ada Benang merahnya Jangan sampai hilang Jati dirinya Kayak si Ardan Kayak si Ardan Dia tetap mempertahankan Beberapa program itu Live Gak tapping Itu kan Jati diri Itu kan Luar biasa Benang merahnya Idealismenya yang Tanpa harus mengurangi Kualitas Nah Abis dari Kikio Kikio Pantat Ini produser Arden Bahala Kikio dulu Produser Handel Dia sempat Ada Toling Tolong juga Ada Tony Hai Tony Ada 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 Tima juga Dari Afericord Ada Citas juga Tadi Dari Enak Perambos Juga dulu Ada 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 Ini Om Riki 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 Subagja Riki Ini Rokman-nya Padi Jaman dulu Oh Rokman-nya Padi Ada Ada Jule juga Jule Jule senior radio Di Surabaya Jule Jule Ini mah Bukan senior lagi Kakaknya Geduk Kakaknya Tina Kakaknya Tina Jule mana Jule Abis dari Hai Kak Ayu Abis dari Terima lah Dilembal Lu Apa Memutuskan Keluar dari radio Dan fokus di coklat Gimana om Nah sebenernya Gue gak Gue gak pernah keluar dari Arden Zaman gue pegang coklat pun Gue masih siaran Arden Ini tujuh kok Cuma satu program Hari minggu doang Cuma satu program Hari minggu doang Iya Hari minggu doang Jadi Jadi pada saat itu Ya Gue juga gak tau Karena pada saat itu Almarhum Mas Jodi Bos-bos kita udah Almarhum semua Mas Jodi Bilang Udah Andre Loh aja Kalau lo masih bisa siaran Kalau gak bisa siaran Itu yang siaran Si Andi Nigas Andi Kung Pao Chicken Si Andi Andi Di Arden Purpose 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 Gue bilang Andi Nigas Nah terus Habis itu Gue tau ya Eh tak pot Jadi Gak pernah Gak pernah Berhenti siaran di Arden Tetep masih Main ke Arden juga Karena gue Percaya bahwa Walaupun gue Gini Coklat pada saat itu Butuh partner Media Iya Harus ada media partner Yang memang Betul-betul Bisa Ini bareng deh Tanpa harus Tanpa harus Gue Apa Ada deal bisnis Dulu di depan Jalan Gue inget banget itu Single Single Karma Dulu Coklat kan Ada single karma itu Karma Karma itu Iya SMA Iya Tahun itu Tahun 2000 Iya dari Iya dari Karma Halo lebih senior Mas Jule lah Mas Jule Lebih senior Sambas lah Udah sambas Paling senior lah Sambas Halo mas Jule Kapan kita ngobrol-ngobrol ya Ngobrol-ngobrol ya Mas ya Nang Apa Nang Itu tuh Nandi Nang Cidoarco Jadi Begitu Begitu Tahun 2000 Itu gua keluar karma Gua inget banget Gua ngajakin kerja sama siapa ya Oh Ini Victor Dulu MD Victor Turun ke Victor Tahunnya ya Iya Nah Victor Dia Sandi Itu Bilang Gua suka banget sama Coklat Oke apa Nah gua punya single baru nih Tapi Belum master Masih mixing Biasa lah ya Standar biasa lah Belum master Latunya belum master Itu kan sebuah Pengpilis Radio bisa punya Hits single duluan Duluan Bener Nah Kurang dicarikan Tuh Pak Yan Dan lo kok kasih ke Ini ke Ardan Iya Seminggu dulu pak Biarin dia Ardan Daripada gua dimusuhin sama Ardan Gak enak gitu Gua kan jadi punya partner Dan ternyata It works Pada saat itu Jadi Heavy rotation tuh Sehari bisa 8 kali diputerin Nah Iya Iya Dan Itu yang gua dapet pada saat dia ada tuh kayak gitu Komi pada saat dia minta Gua duluan Beneran-beneran diputer Beneran Apakah itu Beneran Bukan hanya sekedar gaya-gayaan Cuma sekali Nah sekali mana Tapi beneran diputu Diputu Diputer Beneran Sampai Heavy rotation Beneran Jadi ya Dengan Apa dengan Deg-degannya worth it gitu Bocor duluan Bener-bener Bener-bener Sampai Sampai plotnya Sampai ini mah ya Gua Pegang lah Semuanya Masterpiece-nya lah Masterpiece-nya lah Masterpiece-nya tuh Tapi kan orang ngomong Kan orang ngomong Kan orang ngomong Bebas lah Gua yang ngomong Gua masterpiece-nya Tiga album itu Jadi Jadi setelah itu Gua Apa Baru tuh gua Ah gua harus belajar lagi Jadi apa Jadi gua harus mendalami betul Dunia radio Gua harus nyemplung Kedang Fungsional Di radio Pada saat itu Augi Fantinus Baru aja Cabut dari Ardan Dia PD-nya Augi Iya ya Augi Mas itu PD pada saat itu Terus dia Gak ada pengganti nih Gua bilang sama Almarhum Mas Mufti Mas Lu Lu nyari Ini gak Nyari PD Iya nih gua lagi nyari Yaudah lah Gua aja mas Itu gua masih pegang coklat tuh Gua inget banget Karena buat gua Eh dan eh ilmu gua di radio Masih cetek pisan Eh gua gak ngerti soal programming Gua gak bisa Gak bisa Iya Iya gak bisa Gak bisa punya banyak Gak bisa banyak cerita lah Ngomongin radio Karena Pada saat itu Gua jadi penyiar Ya gua hanya siaran Dan juga Kerjaan gua adalah lebih selingi Kenapa? Programnya hiji deyan Programnya hiji deyan siaran lagi Iya Gak deh Gua udah Gua pengen belajar lagi Akhirnya gua masuk lagi Ardan Gua lepas coklat juga Disitulah gua belajar tentang radio Sedikit banyak sistemnya Sistem traffic gimana Masukin iklan gimana Gualan gimana Gimana gitu Oh gua baru tau loh Ternyata Lu sempet Bukan dulu deh ada Cabut dulu ke coklat Tapi di maik ya Dan coklat cabut dulu Barik lagi ke Ardan ya Barik lagi ke Ardan Oh posisinya gitu ya Jarang loh Orang udah sukses tuh Barik lagi ke radio Jarang loh Kan manajer coklat Supaya ga tau gitu Definisi sukses Definisi sukses itu kan Bukan ujungnya gitu Sukses tuh bukan ujung Sukses itu adalah State of mind State of mind Jadi Sukses itu adalah State ini yang orang-orang Bilang sukses Kitanya sih ga bilang itu sukses Kita bilangnya itu yaudah Itu adalah pencapaian aja Gitu lah Kalo kita udah mencapai itu Yaudah Orang mungkin liat Oh lu sukses disitu Tapi kan Kalo state of mind kita itu Adalah Bisa menjaga state of mind Tetap berkarya Tetap kreatif Berenergi terus Buat gua itulah yang Denamakan sukses Nah abis itu Gua cabut lah ke Jakarta Abis dari Ardan Dua tahun lah Jadi program director di Ardan 2004 2004 sampe 2006 Gua ke Cinemark Dapet tawaran Ayo Adriel Ada jadi music supervisor Di Cinemark Ayo Mau gua Jadi pada saat Orang saya jadi Oh Cinemark dulu ya Cinemark dulu ya ternyata ya Zamannya FTV Zaman FTV ada Tapi zaman stripping Awal Sinetron apa om? Kalo lu inget Sinetron apa? Kalo lu inget Sinetronnya apa? Oh sinetronnya Cincin Terus Apa namanya Aduh Nama-namanya gitu Ada cincin Terus Yang Siap apa lagi ya Liontin Cincin Liontin Nah disitu Paleo ya Paleo Paleo Setanto ya Benar Gue mulai Memulai apa Ini baru Memulai sebuah babak baru Gue harus belajar lagi nih Dimana disitu Gue jadi belajar soal Music Licensing Music business Music publishing Gitu Jadi pada saat Ih ada Bu Putri Halo Bu Putri Ini gurunya Anak gue Halo Mbak Putri Udah nikah Udah nikah belum ya? Ntar gue tanya Oke Nggak Hotline Nah terus abis Di 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 Sinemat itulah Yang tadi gue bilang Gue belajar Tentang Industri musik Nah mulai masuk tuh Karena Terus terang pada saat itu Adalah Awal dimana Stripping mulai Dan stripping itu adalah Senjata yang paling powerful Untuk apa Lagu itu bisa berjalan Jadi ceritanya Tanya Ceritanya Ya semuanya mulai adalah Sebelum ada ST12 naik Ungu dipakai lagunya Dulu tuh ada Aduh Ruang Rindu tuh Ininya siapa ya? Oh ya Leto 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 itu Sama Ibu ya Sama Musika Sama Bu Ajin Dulu Ingat gue Itu udah sama sekali Udah dipetieskan Udah nggak jalan Waktu itu ada Sinetron yang emang Akhirnya pake Lagu itu Dar Iya Masih lah Minus dat Sinetronnya Cincir-cincir Tolion Tila I nonton Sinetronnya tiap sore Makanya udah ngeinget Makanya gue nanya Sinetronnya apa Sinetronnya Liat hari Anjir Tiap hari pasti Mempel Sore Sinetronnya juga naik Sinetronnya Sinetronnya pada saat itu Memang yang stripping-stripping Itu pasti Naik Dan salah satunya adalah Drive Bersama Bintang Drive Itu juga sama tuh Candy-candy Candy Candy-candy Candy kan Yang main tuh Yang kemarin Main di NKHC Ti Nanti kita cerita tentang Hari Amanda 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 itulah Rahel Amanda Rahel Amanda Nah itu Gue inget banget Itu pertama kali Itu juga menarik Jadi pada saat itu Jadi Soundtrack Sinetron Itu Gak lama Ya Gue keluar dari Sinemert Gue Mulai belajar jadi ANR Di Emotion Oh di Emotion dulu ya Gue baru tau Emotion Iya Gue pertama kali Pertama kali ANR tuh disi Emotion Belajar Tau Masuk Ini loh Sepatunya ANR Anjir Kaget gue Beda Karena Selama Di Sinemert Gue kan hanya Belajar publishingnya ya Tidak belajar produksinya Walaupun Produksinya gue udah tau Zaman gue di coklat Gue masih mengikutilah Produksi-produksi Dan yang lain-lain Nah Begitu di Eta Di Emotion Gue mulai melihat Oh ruang lingkupnya ANR tuh Bukan hanya Bikin lagu Bikin ini Tapi gak Gimana lo Koneksi lo dengan Publishing Koneksi dengan artis Koneksi dengan Industri Koneksi dengan Berbagai macam hal Disitu belajar Hanya memang Hanya memang Pada saat itu Gak lama kok gue Di Emotion Itu cuman Berapa hari ya Eh berapa hari 6 bulan Dari bulan Februari 6 bulan Ya 6 bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November November, Desember Jadi 6 bulan tuh Cabut ke Trinity Nah Gue cabut ke Trinity Di Trinity lagi nyari ANR juga Untuk nemenin Yanto Pertama tuh Hah? Tunggu, tunggu Sebelum masuk ke Trinity Gue penasaran Jadi semua single-single yang Soundtracknya singkatan itu Lu yang milih? Dari Leto Dari Lu semua yang milih itu Mas pake lagu ini aja pak Pake lagu ini aja Lu semua yang milih itu Jadi gini Kalau di Sinetron itu Memang Metodenya kan Lu tau sendiri Kita Sebagai supervisor Providing Menyediakan bahan Ya Atau beberapa lagu gitu Ya Ada sinopsis global Apa segala Nah terus gue punya bahan nih Oke Cariin nih buat si ini Cariin buat ini Cariin buat ini Cariin semuanya Apa yang kira-kira cocok Cocok tempel Tapi ada masukan juga Dari Si Sutradara Dari produser Dari pemain Iya kan Semuanya kayak gitu Di produksi Itu ya Tapi gila loh Maksudnya gue yang paling Semua di produksi Sinemat itu Yang sinetron itu Sontraknya Yang paling menurut gue Paling anil besar Itu kan kalo Leto Leto ruang rindu sih Menurut gue Emang orang tau gitu Tapi yang bikin Naik tuh Yang drive itu tuh Bersama bintang tuh Sama bintang Itu Saya thanks banget sih Harusnya ke lu Saya thanks banget sih Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue Sampai pada Sampai pada Kesimpulan Semua tuh Kebetulan Kebetulan gue ada disitu Kebetulan gue tau Prosesnya Gue bisa cerita Kebetulan gue Bisa mengantarkan Disana Udah kayak Cikeas nih Gaya-gaya nih Tapi emang Karena kalo misalnya Kita ngikutin Oh itu tuh gue Lu harus terimakan Ajir Tinggal ga ini gue yang ngomong Jangan Kalo elunya jangan ngomong Gue aja yang ngomong Maksudnya Berarti sebenernya Ada anil lu juga Yang menurut gue tuh Gila tuh Drive yang bersama bintang tuh Ya soal itu sih Yang meledaknya tuh Lagu itu tuh Yang membawa drive Kebetulan Kebetulannya itu Gue suka juga ya Tapi Star itu Berhasil Di lagu itu Bersama bintang tuh Itu dengan Keyakinan itu Sebenernya pot Akhirnya gue juga Balik lagi tuh Membangun state of success gue State untuk gue Yang gue bilang gitu Sukses itu adalah State of mind Jadi pada saat Sudah Momentum Untuk bisa ngedrive itu Akhirnya It's time for you To go on To move on Untuk apa Berbuat sesuatu yang lain lagi Supaya apa State lo gak turun Gitu Jadi Betul Jadi Yang disebut dengan Orang sukses itu Adalah pada saat dia Bisa Melakukan banyak hal Dengan Keterbatasan Yang kita miliki Keterbatasan energi Keterbatasan sumber daya Gitu Nemenin Yanto ya Nemenin Yanto ya Yang dulu A&Rnya Yanto juga ya A&Rnya Yanto Bilingnya Jadi Di Trinity lu Produk pertama Produk-produk pertama lu Siapa yang bisa bilang Ini gue yang pertama nih Yang gue Rosa Ku menunggu Ku menunggu Nah itu yang Itu dari awal Gue tau prosesnya Bukan gue Itu ada Dino Ada Balian Ada Ada Rosa Ada Mary Elsie nya juga Ya kan Mary Elsie itu Penciptanya Gitu Pada akhirnya Balik lagi Kebetulan gue ada disitu It's not about Gue jago Enggak Gak ada yang jago Bener deh Gak ada yang bener-bener Intuisi Iya Intuisi Iya betul Tapi Kebetulan ada disitu Itu ada Another thing Yang menurut gue 90% Adalah kebetulan Itu Nah Di Trinity lu Itu yang pertama kali Gue Ini Produksinya Karena sebenernya juga Ada Apa ya Ada Ada ungu juga Ada ST12 juga Ada Siapa ya Serina juga Cuman kan itu Sudah setengah jalan Setengah jalan ya Semuanya ya Di awal itu Tapi yang betul-betul Betul-betul gue dari awal Tau demonya Datang dari mana Demonya Mau dibikin kayak apa Sama siapa Itu thanks to Rosa juga Rosa pada saat itu Kan Dia tuh termasuk Sebenernya Kalau dilihat Dia Produser Produsernya Karena dia tau Apa yang mau dia buat Bukan cuman sekedar Bukan cuman sekedar Nyanyi doang Nyanyi doang Enggak Dia tau Gue mau pake Kang Irvnat Buat vocal directornya Musiknya CD-nude aja nih Gitu Karena Dia Ini mainnya Kita mau mainnya Betul Dan dulu masih awal-awal ya Kalau misalnya gitu Masih awal-awal ya Andrei Dutton Masih awal-awal Ya setengah awal Mungkin Kalau dulu kan kita Gak punya Gak punya media Buat eksis Seperti sekarang ya Cuman Andrei Dutton Lagi naik daun Karena Ya dia bisa dibilang Second layer-nya Toh Fatih lah Pada jaman itu Saya mesti interview dia nanti ya Karena dia sekarang tuh Gila banget cuy Andrei Dutton Eden CTO Projectannya banyak banget Kalau boleh tuh Andrei Dutton Andrei Dutton Luar biasa Pokoknya kalau udah ngomongin Gitar-gitaran Gitar-gitaran apa segala Udah Andrei Dutton Itu juga Salah satu jaminan mutu kita juga lah Kalau buat produksi ya Itu Keren Dari Trinity itu loh Rosa Terus siapa lagi om Selain nasi rosa om Ya itu Seiring berjalannya waktu lah ya Banyak Ya produk-produk yang Memang sudah Establish di Trinity juga Menurut gue Cukup bertahan lama ya ST12 Oh Bagindas Bagindas Walaupun not itu Bagindas Musiknya ya Gue masuk itu Ada Single CINTA Udah setengah jadi lah ya Udah setengah jadi Oh CINTA Nah CINTA Gue udah jadi master Nah gue cuman masuk Pada saat itu Video clip Video clip itu Bagi waktu itu Baru Karena itu Gue inget banget Video clipnya yang pertama jelek Yang keluar yang kedua itu Malah jalan Jadi yang pas Ganti video clip itu kan Gue tau ceritanya tuh Karena sih Wah ini gak setuju nih Langsung ganti aja tuh Clipnya Bikin lagi Zaman itu Zaman itu lu keluar duit 50 juta 60 juta buat video clip Terus abis itu gak jadi No problem Gitu Karena memang Produksi Zaman itu ya Sesuai dengan pemasukannya Video clip gak jocok ganti Sesuai dengan pemasukannya Gue dulu naif Gue gak tau Pemasukannya berapa sih Kalau satu lagu Nah kalau sekarang Gue udah tau Jadi Sekarang udah tau Karena Awalnya berapa Dapetnya berapa Gue udah bisa Bisa tau Kalau dulu Karena masih Awal Baru-baru Jadi gue tuh Ah yaudah Wah gila 50 juta Buat video clip Terus abis itu Dibuang percuma Kayak Kayak Bakar duit Bakar duit Tapi ya Ternyata it works Ternyata itu yang harusnya Dilakukan oleh Produser-produser Dari Zaman dulu Gitu Kalau yakin 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 Kalau yakin Kalau yakin Itu yang gak berani Gitu Nah Itu yang gak bisa Gak ada ilmu Gak Ya itu yang harusnya Gak ada ilmunya Gak ada ilmunya Itu pengalaman Itu gas ya Terus ya Abis Ada Ada Clipton Roompiece Katanya Vincent Selamat ya lagunya Enak Om Clip Om Clip Iya nih Om Hitong Ini Enggak Om Yo Iya Gue udah lama gak ketemu Sama mereka juga Nih Gue juga Di 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 Apa Di Trinity pun juga Pada akhirnya Lumayan Cukup Cukup Nyaman ya Ya Lu Maudie juga kan Maudie juga Awal-awal Ikut Maudie Masuk Masuk Maudie awal Ini Maudie lucu juga nih Maudie malah justru Bener-bener yang Gue nyari lagunya Tiba-tiba Cinta Datang Apa segala Itu kan Mary Elsie juga Tiba-tiba Cinta Datang Terus Apa Ada sebenernya lagu Maudie yang bagus Kadang-kadangnya Pasya Ungu Tapi ya Mungkin karena Gak nyaman dia Gak nyaman buat Bawainnya Ya akhirnya Gak dipromo lah Waktu itu Yang Panggil aku Sayang Nah itu tuh Gitu Mungkin dipromoin lagi Ternyata mas saya Iya Ternyata Saya promoin lagi Naik lagi Maudie ya Awal-awal Yang masuk dari Abis film Rena Terus tiba-tiba Nyanyi Kan lu pasti prosesnya Dari pemain film Terus nyanyikan gak gampang Untuk Menyanyikan pedenya Lu bisa nyanyi loh Itu susah loh Iya Itu yang 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 Agak cukup berat Sebenernya Pada saat itu ya Membuat dia Yang tadi Pemain sinetron Dan Nyanyi hanya sampingan Eh bukan pemain sinetron Pemain film Anak-anak pemain film Terus akhirnya Dia harus jadi penyanyi Yang bener-bener penyanyi Nah itu ngebentuknya Menurut gue Memang extra effort Dan itu juga Apa ya State of successnya Maudie itulah Yang membawa dia Akhirnya bisa membawakan lagu Enak Perahu Perahu kertas Rejekinya ada nih Nah lagu Perahu kertas Di Lestari Iya Itu Gue dapet lagu itu Lagu itu Kira-kira Tiga tahun sebelum Akhirnya Maudie bergabung Itu tahun 2009 Gue di Trinity Awal masuk Dewi Dewi Telepon Pak Andre ayo ke rumah Gue ada lagu Bagus buat si soundtracknya Perahu kertas Karena Dulu gue jadi Jadi Project managernya Perahu kertas Waktu Eh sorry Project managernya Recto Verso Dan berlanjut Untuk jadi MC-nya Si Perahu kertas Waktu itu Gue inget banget Jadi gue baca Sehingga Waktu Dewi bilang Gue mau bikin Lecto Verso Om Recto Verso gue ikutan Promo ini Om bantuin Oh iya Sidi Ardan gue Di Ardan gue Lecto Verso Ingat banget gue Itu tahun 2007 kan 2007 Iya Gue Ngegabungin buku Sama Musik Waktu itu Jadi Jualan buku Jualan CD Wah itu PR sih PR banget Karena Gak nyambung Ternyata mereka berdua Yang satu Sistemnya Pajaknya gimana Yang satu Pakai pita cukai Ah udah deh Pak Lawur Kese ya Oh iya Oh iya Oh iya Bener Jadi ya Itu salah satu Yang tantangan lah Men challenge gue Nah gak lama Abis itu Gue di Trinity Bu Dewi tau Gue di Trinity Dia bilang Andre Gue punya lagu nih Pandai Lagu buat Yang nyanyi Waktu itu Harusnya Serina Ini filmnya belum jadi juga kan Belum jadi Belum ada Tadinya sebenernya Maunya BCL BCL gue bilang Serina boleh deh Gue udah temuin Dewi sama Serina Sama Mbak Cita tuh Ketemuannya Mas Reza juga Belum ketemu Terus abis itu Gue ke Ini juga Apa namanya Ke Gue pegang lagunya Karena lagu itu Pada saat gue denger Itu ya Power of Music ya Itu lagu Demonya Waduh Keren banget Simple cuman piano Dia nyanyi Gue cerita sama Kak Day itu Diana Tulang Kak Day Ini lagu bagus banget Iya Siapa yang nyanyi ya Serina Aduh Gak mau sih ya Harusnya mungkin tuh Kalau jadi Serina Mungkin Secara artistik Ini juga Menarik ya Cuman Mungkin karena rezekinya Mau di Akhirnya di aransemen Sama Mas Tohpati Mas Bontot Malah cocok di Maudi Dan kebetulan Maudi pada saat itu Konteks Konteksnya dia apa Dia jadi Jadi si Kugi Jadi si pemerannya Kugi 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 Jadi kugi Pas banget Jadi abis itu Ya udah Rezeki Maudi deh Nah setelah itu Maudi Berproses lah Lagunya Tau diri apa segala Abis itu Sekolah Udah gak sempet Ketemu Nah sama juga tuh Prosesnya Recto Verso Perahu Kertas Gue di Ardan Dan gue yang interview Pas dia promo Perahu Kertas Gue masih ada fotonya Sama Di ruangan si awan Saya foto Sama Maudi Gue yang nge-brip Gue yang nge-brip Gini ya Begitulah ketemu lagi Sama Maudi Ingat gak Ketunjukin fotonya Anjing Tapi kalau gue Balik lagi ke situ Kayaknya Kayaknya Kita tuh Udah di puzzle gitu Hidup tuh ya Balik lagi Balik lagi gitu Ada Kang Ruli Kang Ruli Lagi Rector Verso Gue bantuin Iya Kang Ruli Gue bantuin promo Banget gila Jaman waktu itu Kang Ruli Masih di MGT MGT Jadi kalau Rector Verso itu Rector Verso itu kan Promonya dibatuin Sama anak-anak penas dalam Jadi di taik Dilan-dilan Dilan gengnya Gue bantuin juga Temen-temen disitu Cuman Ya resepan lah Jadi puzzle-puzzle Gitu Temu gitu Gitu juga ya Sama anak-anak PD baik ya Sama anak-anak Penas dalam maksud gue Iya Sebelum booming Sebelum dilan Sebelum itu Gue suka ngumpul aja Sama si ayah Ngobrol-ngobrol Cerita-cerita soal Dilan tuh udah lama Dari jaman di Facebook Dan nulis Ke blog Pindah-pindah ke buku Kalau gue sih Itu kan obrolan Harian kita Kadang-kadang suka Ngomongeng lah Ada pawangnya Maudi Donny Bagol Dulu 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 Donny Bagol ya Donny Bagol Sebelum dia ke Adaben ya Sebelum Gak tahu Beda Donny Sivirian Donny Sivirian Gitu Abis dari Melikar Impus Bro ini master Resiko kerjaan Iya Tapi ya Resiko lah Itu Kan kita Harus tahu kan Kalau kita lagi ngapain ya Tapi yaudah Akhirnya Itu tahun 2017 Itu 2015 Pot ya Sivirian 2015 2015 2016 2016 Bila Nge-nge Gue bikin Hearing juga kan Hearing Hearing session Yang luar biasa Yang Belum pernah dipakai Sampai sama orang lain juga Hearing-nya itu Pake beast Tempat rahasia Tempat rahasia Terus Pake apa Apa Silent Silent hearing Itu awalnya Sebenernya Waktu Ini Ungu 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 Mosaic Itu pertama Gue masuk ke Trinity Pertama gue masuk ke Trinity Itu Mosaic Jadi gue inget tuh Album Mosaic Pertama Silent hearing tuh Sebelum orang lain Label-label lain Bikin tuh Trinity dulu Emang Ya gue tuh bangga ya Pernah di Trinity ya Keren ya Pertama-tama tuh Masih situ Sumpah Gue tuh Terasa Kalo gue Sama semua Mantan kantor gue tuh Baik-baik semua Makanya gue tuh Pride Pride-nya aja gitu Acik gini gue Bangga aja gitu Harus Harus Kita gak pernah tau Jalan hidup kita Akan kemana kan Gitu Bisa juga balik lagi Kan gak ada yang tau Gak ada yang tau Balik lagi Nah Ya That's why ya Mungkin Apa ya Mungkin ya Apa Life Kita gak pernah Gak pernah Gak pernah bisa nembak Tapi kita bisa Mempunyikan Karena Apa yang gue Sekarang gue Ada Dimana tempat gue berada Sekarang Itu sebenernya Di 20 tahun yang lalu Gue tuh udah pernah kepikiran Wah enak juga Makanya gue balik lagi Makanya gue balik Mau ke situ ntar Ternyata gue mau ke situ Gue mau ke part situ ntar Gue mau ke part situ ntar Abis dari Trinity Itu kan udah Sakir ya Sains tiba-tiba Gue cabut pot Oh jing Om Arne cabut Gue bilang Kita tuh gak bisa bohong Kalau mantan radio tuh beda Gue bisa tau Kalau mantan Pola pikiran anak radio tuh beda Walaupun lu dia dimana-mana aja Tapi beda Kalau cara Ngobrol Cara diskusi tuh beda Kalau pada radio tuh Ada satu Ada Saya nyambung lah klip Wah nanti cabut Sharing gimana nih Gue ada sharing-sharing Gitu Terus sama Gue pindah Wah Deket gitu Ah Pindahnya ke hits Di hits Di hits tuh Itu Dapet lagi maksudnya Unmiss keluar tuh Itu gimana Unmiss tuh Itu penantian satu tahun Gue masuk Sama sekali Have got no clue Gue masuk ke Trinity Memang pada saat itu Promising lah Menjanjikan Tapi Seperti yang gue bilang tadi Untuk sukses itu Pikiran kita Pasti akan Selalu punya Selalu punya Apa ya Punya Geliat Ya Memberikan tanda bahwa Hey men Lu Ini bukan disini nih Ruangan lu yang Bisa membuat lu berkarya Tapi pada saat itu Memang ada Ada tawarannya Oke lah Gue hajar Bukan apa-apa Kalau kita terlalu nyaman juga Kalau kita sudah terlalu nyaman Kita sudah punya Comfort Akhirnya apa Beku Stress Gitu Jadi Aku gak nyaman Gue harus Sesuatu yang bisa Tetap hidup Akhirnya ada tawaran Hits Ya gue ke Hits Ya sama Itu juga Rimba Belantara Yang buat gue juga Membuat gue juga Dan ini beda Beda pisan Eh sama Trinity Yang 9 tahun Selama 9 tahun gue jalanin Ya pada akhirnya Gue belajar lagi disitu Belajar apa Belajar sistem Gue belajar lagi Gimana caranya Untuk Berurusan dengan artis Yang segitu banyak Karena bukan Hits doang Gue pegang SMN juga Pada saat itu Jadi gue pegang Pegang Dua-duanya Yang mana sebenarnya Buat gue Gue belum punya Basic yang cukup kuat Dan gue juga Gak bisa memilih Pada saat itu Karena memang The offer Ya lu harus Take it Dua-duanya Gak bisa salah satu doang Yaudah Oke Tapi emang Balik lagi Disitu kan jadi menentukan Lo tuh sebenarnya ada dimana Di artist management Atau You're a music person Kalau lu music person Iya-iya Pada saat lu music person Yang bekerja adalah Yang bekerja Intuisi-intuisi musikal lo Bukan intuisi-intuisi Managerial Karena kita Gue tau banget Pakamnya beda Artist management Kalau gue suruh milih Artist management Music production Gue pasti akan pulih Music production Itu core gue Walaupun gue diawali Dari Artist management Manajemen Manager Tapi gue Manager Nah dari situ Bertemulah dengan artis-artis Citra Skolastika Gaya Indrawari Anmes Jadi pada saat ketemu Anmes Itu Gue tau nih Orang baik Orang baik Anmes itu Bagernah luar biasa Dan buat gue Akan jauh lebih Berenergi Pada saat Yang kita bantu Itu adalah orang yang baik Akan jauh Welcome juga Ya Welcome juga Orang itu adalah Orang yang Memang Ya kalau Lo bantu Dan dia sukses Lo juga seneng Gak yang Anjir Makin Sebut kayak gini Gak gitu juga Jadi Ketemu Anmes Goblog Sobong Ya Gue ketemu Anmes Pertama kali Ini kesian Ada materi itu Sepuluh Kita express Sepuluh Ini cocok gak Ini cocok gak Ini cocok gak Oke cocok kita coba Aduh tapi gak yakin Oke Satu hari Setelah satu tahun Kemudian kita rilis Yang single Jangan rubah takdirku Dapet nih Lagu Lagu Yang Anmes bilang Bang Andre Pakak Ame Mas Andre Ame punya Dapet lagu nih Ayo Mana lagunya Begitu gue denger Ini dia Aha Gitu This is the aha moment Aha moment itu Kita gak bisa Iya Kita gak bisa Dikenalisa Oh ini bagus Ini Ini Harus yang ini Dimana Siapa Oh ini ada Penciptanya namanya Faisal Resi Temen Ame juga Oh yaudah Dimana dia Di Kupang Suruh dateng Suruh dateng Dari Kupang Kupang Oh dari Kupang Di Kupang Faisal Resi itu orang Kupang Jadi Suruh dateng ke Jakarta Ya berproses lah Tanda tangan Baru gue take lagunya Baru Bisa Bisa apa ya Baru bisa produksi Ya produksinya pada saat itu Gue inget banget Itu Anak gue yang kedua Baru mau lahir Baru mau lahir Terus abis itu Lagi Udah 3 3 4